Welcome back to the channel, Zona Forex Amerika nantinya langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam Dan tentunya market XL USD sampai dengan sore hari ini ya, pukul 17 lebih 55 menit Posisinya masih dalam area konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan, disini ada pergerakan impulsif beris ya Dimana bergerak dari pukul 12 siang sampai dengan 16.00 tadi Ada pergantian candle, ini memakan daripada candle warna hijau Dan tentunya posisi di antara area open-open disini, ini sudah berhasil di break out sih Nah ini salah satu menurut saya, ada potensi dorongan seller yang saat ini sedang terjadi ya Tapi nanti kita lihat ketika memasuki sesi Amerika apakah dari pembentukan Barry Singalving ini Mampu break close di bawah 1952.25 Karena itu adalah area konsolidasi ya, yang terdekat saat ini dari harga running Dan tentunya kalau nanti kita lihat dari 1 jam ke depan ya Baik di pukul 18.00 ataupun jam 19.00 ya Sampai dengan jam 8, jika mana candlenya membentuk impulsif beris Close di bawah 1952.25 dolar per troy ounce Di bawah seperti ini contohnya Maka menurut saya ada potensi kuat adanya penurunan atau koreksi Yang dimana di posisi sebelah kiri disini ada pergerakan impulsif Dan biasanya ketika ini ada impulsif, korektif dan tentunya ini akan menutup impulsif beris berikutnya Dan disini saya melihat ada order block di time frame 4 jam juga Ya di area ini menjadikan zona buy nya Artinya kalau nantinya market bergerak menuju ke area sini Ke area zona buy Disini ya berkisaran antara 1940.27 Sampai dengan 1933.80 Insya Allah di area tersebut jika mana ada konfirmasi adanya Single pattern, double pattern atau triple pattern Baik itu bullish single thing, bullish pin bar, 3 inside up Maksud saya Saya akan buy di area ini Ini adalah zona buy nya Oke sekarang coba kita lihat juga lah di time frame 1 jam ya Kita cek Oke Untuk time frame 1 jam Tentunya pergerakannya membentuk sebuah area base kecil ya disini Bergerak konsolidasi Ya artinya menurut saya masih sama Tidak ada perubahan dari apa yang saya sampaikan di time frame 4 jam tadi Secara keseluruhan menurut saya Untuk pergerakan XAU USD Karena masih belum berhasil breakout 4 jamnya di atas 1967.81 Saya melihatnya masih dalam tekanan seller Oke Masih dalam tekanan seller Dan tentunya target saya sampai minimal di area Disini tadi ya Di 1940.27 Sampai dengan 1933.80 Area itu menjadikan targetnya Karena Secara range pergerakannya Kalau kita ukur dari height nya saat ini Untuk menuju ke wilayah area zona buy Make sense Masih bisa area 20 sampai dengan 30 dolar Per troy ounce Dan Kalau pun bergerak naik Secara keseluruhan Juga bisa memasuki di zona sell Di target berikutnya ya Di CB1 Yaitu masuki range 20 sampai 30 dolar per troy ounce Secara keseluruhan Make sense ya Jarak antara zona sell dan zona buy Masih bisa dikejar Tapi tentunya Teman-teman ingat Dimana satu minggu ini ya Pergerakannya itu sudah mencapai 50 dolar Per troy ounce Ya kurang lebihnya Anda bisa Ini sudah saya sampaikan Ini di analisa tadi pagi Ini posisinya Range nya Sampai dengan saat ini ya Tidak ada perubahan Masih ya 51.03 ya dolar per troy ounce Artinya Sudah memasuki range rata-rata Mingguan 40 sampai 50 ya Biasanya sih Kalau saya melihatnya Dengan posisi seperti ini Ya untuk dia bergerak Menambah daripada Volatile dari range Pergerakannya Menurut saya sih Kecenderungannya lebih Beris ya Beris untuk koreksi sih Intinya disitu Tapi kita lihat market Tentunya Kalau kita dengan potensi Melihat dengan posisi seperti ini Harusnya memang dia menutup Impulsifnya Dia impulsif beris dulu Dan kemudian baru bergerak Naik Oke Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya Semoga Informasi ini Bermanfaat Dan nanti untuk mengenai news Consumer Sentiment Saya akan sampaikan Di ZF Brotherhood Nanti saya akan kirim Hasil Hasil newsnya Seperti apa dampaknya Terhadap Indeks dolar Tentunya Pasti akan sangat berpengaruh Dan kalau kita cek Indeks dolar Di time frame 1 jam Juga Ada perlawanan buyer Ya tentunya Seperti ini Ya posisinya Karena Saya melihatnya juga Ada potensi Bullish untuk koreksi Potensinya Bullish untuk koreksi Sampai dengan Pembukaan ini Nanti pukul 19.00 Ada kemungkinan besar Akan melanjutkan Bullishnya Untuk pergerakan Indeks dolar tersebut Oke Jadi ini yang bisa saya sampaikan Semoga informasi ini Bermanfaat Dan jangan lupa Bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Juga bisa mendapatkan Manfaat yang sama Jangan lupa subscribe Like, komen Dan bunyikan loncengnya Dan bisa mendapatkan Notifikasi dari Zonaforex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton